Intro Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Serahkan 6 aset penting ke Pemko Pariaman Berkat pendampingan Kejahatan Negeri Pariaman Aset pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Yang berada di wilayah pemerintah Kota Pariaman Akhirnya diserahkan Sebanyak 6 aset yang akan diserahkan itu Adalah Tanah Lapan Merdeka Yang berada di pusat Kota Pariaman Tanah dan Bangunan Pariaman Plaza Kemudian Tanah dan Bangunan Rumah Dinas Di Jalan Saharjo Tanah dan 1 unit bangunan rumah dinas Di Jalan Haji Agus Salim Kemudian Tanah dan 2 unit Bangunan rumah dinas di Jalan Rohana Kudus Serta pipa jaringan air bersih Di Kota Pariaman dan sambungan rumah Sumur Pempa di Gelombang dan Jawi-Jawi 2 Pihak Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Terkait hal ini Sepanjang regulasinya jelas Siap menyerahkan aset ini kepada Pemko Pariaman Kejari Pariaman Terkait hal ini memfasilitasi penyerahan aset ini Yang dimulai dari administrasinya Kita sudah menyerahkan aset sesuai kebutuhan Dan ini sudah dilakukan itu tiga kali Yang pertama sesuai dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2002 Yang kedua itu adalah ketika Pemerintahan Padang Pariaman Pimpin oleh Pak Lumukni Dan itu terakhir diserahkan itu Seperti Gorawang Kemudian Gor yang dipaui Dan juga Gudung Maswana Nah ini makanya selalu kita sampaikan Memang kalau dibutuhkan Kita serahkan Sepanjang kita juga tidak membutuhkan Ada upaya-upaya kita Karena kita masih membutuhkan upaya-upaya kita Dengan yang sering dikursi butuhkan kulit Ternyata itu kata KPK tidak ada Itulah kulit Tidak ada dalam penyelan hasil ini Tadi kan sampaikan pakai jari Ada 6 yang diserahkan Tapi yang belum selesai Bukan kita mangkir Bukan kita tidak mau Bukan kita melawan nipulasi Yang belum undang bukan Tapi tentu kita Kati-kati Kita dipasilitasi Oleh jaksan kancara negara Pemerintah dalam hal ini Wadi tadi sudah berjanji Kami akan menggunakan aset ini Sebaik-baiknya untuk kepentingan Pemerintahan, pelayanan publik Dan kepentingan kesejahteraan masyarakat Misalnya Plaza itu akan dipercayakan secara ekonomis Mungkin dibuangin Apa nanti di lantai dua itu Itu kepentingan Kepertayaan masyarakat Jadi itulah sementara kita pegang Janji daripada Pak Wali itu Untuk menggunakan sebaik-baiknya aset-aset itu Tentu tahapannya pasti ada Mereka mungkin minta dana dulu Kepada pemerintah pusat Atau APB DSM Untuk merawat aset-aset itu Pak Jawali tadi sudah mengarahkan Supaya segera dibersihkan Dirapikan di koronungka Nah itulah pekanan kita Dari Ketua Priaman Safi Al-Sudar melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.